Film ini mengisahkan tentang kisah persahabatan antara si Cupu dan si Pemberani. Awalnya si Cupu yang bernama Jason sering diganggu, tetapi dengan kekuatan si Pemberani yang bernama Kaylee, mereka berhasil mengalahkan para jagoan dan sukses menjadi penyelamat. Bagaimana kisahnya? Langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat seorang anak yang bernama Kaylee, ia dan ibunya baru saja pindah ke kota itu. Dan di hari itu adalah hari pertama Kaylee masuk sekolah di sekolah barunya. Kaylee pergi ke sekolah menggunakan sepeda, dan sesampainya di sana Kaylee pun diperkenalkan oleh gurunya dan memintanya untuk duduk. Pada saat yang sama, guru tersebut meminta seorang anak yang bernama Jason untuk mempresentasikan proyek sainsnya. Pada saat Jason ingin maju ke depan, seorang anak pembuli yang bernama Rich, ia menjebak Jason yang menyebabkan Jason terjatuh dan proyek sainsnya tersebut hancur berantakan. Terlihat Jason tidak berani mengatakan hal ini pada gurunya, sehingga Kaylee lah yang melaporkan hal tersebut kepada gurunya. Akibat peristiwa ini, Rich diskors selama dua minggu. Karena gak terima dengan hal tersebut, Rich dan teman-temannya kembali menemui Jason dan ingin menghajarnya. Akan tetapi Kaylee kembali muncul dan menghajar para pembuli tersebut. Ia dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Kaylee pun meninggalkan tempat tersebut. Pada saat itu, terlihat Jason yang mengejarnya dan memintanya untuk menjadi temannya. Awalnya Kaylee ingin menolak karena ia adalah anak yang tertutup. Namun akhirnya Kaylee pun menerima tawaran tersebut. Gak lama setelah itu, mereka pun didatangi oleh kakak Rich yang bernama Jack. Jack ini gak terima kalau adiknya dipukuli oleh anak itu. Oleh sebab itu, ia mendatangi keduanya. Awalnya Rich sangat yakin dapat mengalahkan mereka berdua. Namun dengan percaya diri, Kaylee mampu melawan Rich bahkan mereka sampai menggores mobilnya. Gak terima dengan hal tersebut, Jack pun mengejar keduanya dengan menggunakan mobilnya. Kaylee dan Jason mencoba untuk menghindari kejalanan mobil itu dengan menggunakan sepeda mereka. Hingga akhirnya mereka pun terjebak di sebuah pinggir kanal. Jack yang mengira kalau mereka tidak akan bisa melewati kanal tersebut. Tapi keduanya mencoba melompati kanal dengan sepeda. Hingga akhirnya mereka pun sampai di sebuah lapangan landasan pesawat. Di sana mereka bertemu dengan Ed. Ed adalah paman Jason yang bekerja sebagai seorang pilot dan mekanik pesawat. Pada saat itu, Ed bertanya pada Kaylee apakah dia menyukai pesawat. Namun Kaylee menjawab tidak tahu karena ia belum pernah menaikinya sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Ed pun membawa mereka naik ke dalam sebuah pesawat kecil dan membawa mereka terbang ke angkasa. Terlihat kedua anak tersebut sangat menikmati pesawat itu. Setelah itu, Ed mengantarkan mereka kedua ke rumah Jason. Di sana Jason kembali memperkenalkannya kepada seluruh keluarganya. Terlihat rumah Jason sangat ramai. Hal ini berbanding terbalik dengan Kaylee. Yang hanya tinggal berdua di hotel bersama ibunya. Pada saat yang sama, Jason juga memperkenalkan Kaylee pada kakeknya yang sedang sakit. Kakeknya tersebut memiliki banyak medali penghargaan. Setelah itu, Jason dan ibunya mengantarkan Kaylee ke rumahnya. Kaylee yang tinggal di hotel bersama ibunya berbohong dan mengaku kalau ia di sebuah rumah mewah. Akhirnya, setelah keduanya pergi, barulah Kaylee pergi ke hotel tempat mereka tinggal. Ternyata, menaiki pesawat terbang membuat Jason dan Kaylee ketagihan. Keesokan harinya, mereka pun kembali ke tempat tersebut untuk melihat pesawat yang ada di sana. Pada saat itu, Jason membawa talkie walkie yang akan mereka gunakan untuk berkomunikasi di pesawat itu. Mereka pun masuk ke dalam sebuah bagasi dan melihat sebuah pesawat yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan pesawat lainnya. Awalnya, mereka hanya ingin melihat-lihat isi pesawat tersebut dan masuklah ke dalam pesawat. Namun, ada hal yang tidak diduga pun terjadi. Saat itu, terlihat beberapa orang yang datang. Mereka yang ketakutan mencoba bersembunyi di dalam pesawat itu. Beberapa detik kemudian, pesawat pun bergerak menjauhi bandara itu. Setelah itu, pesawat tersebut kembali mendarat di sebuah bandara. Pada saat yang sama, beberapa orang pria yang membawa beberapa tas yang diduga berisi uang ke dalam tas tersebut. Setelah itu, pesawat itu pun kembali meninggalkan bandara. Setelah cukup lama berada di dalam pesawat, Kelly dan Jason pun kelaparan. Mereka mencoba mencari makanan dan membuka isi tas tadi. Ternyata isi tas tersebut adalah sebuah peledak. Hal ini membuat keduanya menjadi sangat ketakutan. Mereka pun mencoba memberitahu pilot dan keluar dari persembunyiannya. Namun sayangnya, pesawat tersebut terbang tanpa pilot. Akhirnya merekalah yang harus mengendalikan pesawat tersebut. Padahal keduanya belum pernah mengendalikan pesawat sebelumnya. Saat itu, Kelly gak tahu apa yang harus ia lakukan pada peledak itu. Akhirnya, mereka pun menjatuhkannya dan bom itu mendarat tepat di sebuah rumah yang membuat rumah tersebut meledak. Setelah itu, Kelly pun membantu Jason mengendalikan pesawat tersebut. Mereka mencoba sekuat tenaga agar pesawat tersebut tidak jatuh ataupun menabrak gunung. Setelah cukup lama terbang di angkasa, akhirnya pesawat tersebut pun kehabisan bahan bakar. Mau gak mau, mereka harus mendaratkan pesawat tersebut di jalan raya. Mereka terus mencoba agar pesawat tersebut tidak menabrak siapapun. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mendaratkan pesawat tersebut. Pada saat yang sama, terlihat Ed sedang berada di tempat ibunya Kelly bekerja. Mereka pun dikejutkan dengan berita Kelly dan Jason yang berhasil mendaratkan pesawat tersebut sehingga orang-orang menyebut mereka dengan sebutan The Fly Boys. Sejak kejadian ini membuat keduanya menjadi terkenal dan menjadi perbincangan di setiap orang. Ternyata hal ini menarik perhatian Angelo, karena dialah sebenarnya pemilik pesawat, tas yang berisi uang tersebut. Dan pada saat yang sama, seorang pria yang bernama Lenny dan Silvio terlihat ketakutan dengan adanya berita ini. Karena mereka berdualah yang meletakkan bom tersebut di pesawat itu. Lenny dan Silvio merupakan anak buah Angelo. Mereka berdua mencoba menghianati dan mencelakai Angelo. Namun sayangnya, usaha tersebut gagal. Keesokan harinya, Jason dan Kelly kembali ke sekolah seperti biasanya. Setelah kelas berakhir, Jack kembali muncul dan ingin menghajar mereka. Pada saat yang sama, dua orang pria yang mengaku sebagai agent FBI datang untuk menjemput keduanya. Karena mereka sangat takut dengan Jack, akhirnya mereka pun memutuskan untuk ikut bersama kedua pria tersebut. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, keduanya baru menyadari kalau mereka bukanlah agent FBI, melainkan suruhan seorang pria yang bernama Angelo. Keduanya mengatakan kalau mereka aman dan tidak akan disakiti. Mereka pun dibawa ke sebuah ruangan yang berisi banyak pistol mainan. Saat semua orang telah pergi, Kelly dan Jason mengambil pistol mainan tersebut dan malah bermain bersama. Melihat keduanya, Angelo pun teringat dengan kenangan masa kecilnya. Kenangan ia bersama Silvio, yang sangat persis dengan kedua anak tersebut. Akhirnya, Angelo mengambil dua pistol dan memutuskan untuk ikut bermain dengan mereka. Setelah mereka cukup puas bermain, Angelo meminta Silvio dan Lenny untuk mengantarkan mereka pulang. Ia juga memberikan sebuah tas berisi makanan. Pada saat itu, Jason yang merasa lega setelah semuanya berakhir, ia mengambil kembali talkie walkie-nya. Ia pun memainkan talkie walkie tersebut, namun ternyata talkie walkie lain berada di tangannya Lenny. Yang membuat mereka menyadari kalau orang yang meletakkan bom tersebut di dalam pesawat adalah mereka berdua. Sementara, pada saat yang sama, Lenny juga merasa dirinya terancam. Ia takut kedua anak tersebut akan mengadukan perbuatan mereka kepada Angelo. Akhirnya, ia pun menerima tawaran Silvio untuk meminggirkan mobil tersebut. Pada saat Silvio meminta Lenny untuk lebih tenang karena Angelo bisa saja memaafkan mereka, namun Lenny tidak mendengarkannya dan malah menembaknya. Melihat Lenny yang membunuh Silvio membuat keduanya semakin panik dan memutuskan untuk kabur dan menyelamatkan dirinya. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran antara ketiga orang tersebut. Pada saat yang sama, Silvio yang sudah sekarat memutuskan untuk memberitahu Angelo. Namun sebelum ia mengatakan semuanya, ia pun akhirnya meninggal dunia. Setelah cukup lama melakukan aksi kejar-kejaran, akhirnya Lenny berhasil mendapatkan Kelly dan membawanya ke bandara. Sesampainya di sana, mereka kembali bertemu dengan Ed dan meminta Ed untuk menerbangkan pesawat tersebut. Awalnya Ed meminta Lenny untuk membiarkan Kelly pergi. Namun Lenny mengancam akan menembak mereka. Melihat Kelly yang sedang dalam bahaya, Jason pun akhirnya mengejar pesawat tersebut dan memutuskan untuk masuk ke dalam pesawat. Kini Ed tahu kalau keduanya sedang dalam bahaya. Saat itu keduanya melihat Lenny dengan tatapan yang tajam. Kesal dengan hal tersebut, Lenny pun mencoba untuk menjatuhkan Kelly. Namun Ed berhasil menggagalkannya dengan cara memiringkan pesawat tersebut. Melihat hal ini, Lenny pun mencoba menembak Ed, namun ia gagal melakukannya. Kemudian ia bangkit dari kursinya dan mencoba untuk melawan Lenny. Setelah itu, Jason pun menggantikan posisinya sebagai pilot. Saat Ed sedang bertarung dengan Lenny, dan Jason pun mengendalikan pesawat, Kelly mencoba mengalihkan perhatiannya untuk Lenny dengan cara membuang uangnya. Namun hal ini malah membuat Kelly terjatuh dari pesawat tersebut. Gak punya pilihan lain, Ed dan Jason pun akhirnya terjun dari pesawat itu untuk menyelamatkan Kelly. Ia mencoba meraih kedua anak tersebut dengan sekeras mungkin. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Ed pun berhasil meraih tangan Kelly dan Jason. Ia berhasil memegangnya. Setelah itu, Ed membuka parasut dan mereka pun berhasil selamat. Mengetahui keduanya sedang dalam bahaya, Angelo pun langsung mencari keberadaan mereka, sehingga akhirnya ia berhasil menemukan mereka. Mereka juga mengatakan kalau Lenny telah membunuh Silvio yang mencoba menyelamatkan mereka. Angelo sangat bersedih dengan kematian Silvio yang tidak terduga tersebut. Namun, ia tidak dapat melakukan apa-apa di pesawat. Lenny yang tidak dapat mengendalikan pesawatnya tersebut, akhirnya menabrak bukit yang membuat pesawat dan dirinya hancur seketika. Setelah itu, Angelo pun mengantarkan keduanya untuk kembali ke rumah mereka. Sesampainya di sana, Kelly dan Jason meminta maaf atas apa yang terjadi pada pesawat tersebut. Akan tetapi, Angelo tidak peduli dengan pesawat tersebut dan juga uangnya. Hal yang terpenting pada saat ini adalah keselamatan anak-anak tersebut. Pada saat yang sama, Angelo meminta Ed untuk menjadi pilot pesawat pribadinya. Akan tetapi, Ed menolak permintaan tersebut. Setelah itu, Ed pun mengantarkan keduanya ke rumah Jason. Sesampainya di sana, Ed meminta agar mereka tidak menceritakan apa yang baru saja terjadi pada orang tua mereka. Di sana, Kelly yang mengaku pada Jason kalau dia tidak mau tinggal di rumah yang ia pernah tunjukkan. Tapi, ia dan ibunya tinggal di sebuah hotel. Namun, Jason sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Saat masuk ke dalam rumah, Jason pun disambut hangat oleh seluruh keluarganya. Pada saat yang sama, ia melihat kakeknya yang telah menunggu kedatangannya. Kelly dan Jason berhasil menyelamatkan pesawat tersebut. Menjadi pemberitaan di koran yang membuat kakeknya sangat bangga pada mereka. Akhirnya, sang kakek pun memberikan salah satu medali kebanggaannya kepada Jason. Sementara di tempat lain, ibu Kelly juga terlihat sangat bahagia pada mereka yang telah menyelamatkan pesawat tersebut. Sejak kejadian itu, Angelo juga meminta anak buahnya untuk menghabisi Jack agar ia tidak mengganggu kedua anak itu lagi. Sementara di tempat lain, terlihat Ed, Jason, Kelly, dan ibunya sedang berjalan-jalan di sekitar bandara. Pada saat yang sama, beberapa kesuruhan Angelo pun datang menemui Ed. Awalnya Ed mengira kalau mereka akan meminta Ed untuk menjadi pilot, dan Ed udah pasti menolak. Namun nyatanya, kedatangan mereka adalah untuk memberikan hadiah pesawat terbang untuknya. Akhirnya, Ed yang membawa mereka bertiga bisa menerbangkan pesawat barunya tersebut. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.